Duka kembali terjadi. Hari ini, Jumat tanggal 6 September 2022, tragedi kebakaran kembali terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Desa Tolowi, Kecamatan Monta. Pada dini hari, jam 1 waktu setempat. Kebakaran yang diduga akibat ledakan tabung gas 3 kg ini menghanguskan 4 rumah beserta isinya. Kebakaran sangat cepat terjadi yang ditunjang oleh angin yang kecang dan udara yang kering, serta keempat rumah adalah rumah berbahan dasar kayu atau rumah tiang, sehingga dalam waktu sekejap api menghanguskan keempat rumah beserta dengan isinya. Menurut info yang kontributor SCPD Channel dapatkan bahwa pihak pemedam kebakaran telah dihubungi oleh para tetangga, namun kondisi kebakaran begitu cepat terjadi sehingga petugas belum sampai, sudah tidak ada lagi yang bisa terselamatkan dan tidak ada korban jiwa di dalam tragedi ini. Dari pantauan kontributor kami pagi ini terlihat kondisi yang sederata dengan tanah dan terdapat aparat yang ingin membantu merapikan sisa-sisa kebakaran semalam. Ada pun total kerugiannya diderita diduga mencapai ratusan juta rupiah. Keempat korban tersebut adalah Ibrahim Suhaib dengan kerugian sekitar 200 juta yang terdiri dari satu unit rumah 14 tiang, mesin penggiling jagung, traktor dan berbagai peralatan pertanian lainnya, perabat rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, motor, kambing 4 ekor, padi serta beras serta uang tunai sekitar 10 juta rupiah. Lalu korban kedua bernama Salmin dengan kerugian sekitar 70 juta yang terdiri dari antara lain rumah 12 tiang, mesin dan alat-alat pertanian, emas, padi 47 karung serta uang tunai kurang lebih 30 juta. Dan korban yang ketiga bernama Soekarno dengan kerugian sekitar 40 juta rupiah yang terdiri dari antara lain rumah 4 kamar, perabat elektronik, rumah tangga, berbagai dokumen penting dan lain sebagainya. Dan korban keempat adalah Alamsah dengan kerugian sekitar 50 juta rupiah yang terdiri dari antara lain rumah 12 tiang, mesin potong pohon dan peralatan pertanian lainnya serta uang tunai sekitar 12 juta rupiah. Kita tentunya sangat berharap agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dan para korban tentunya bisa segera bangkit dan pulih yang tentunya dengan bantuan dari semua pihak termasuk dari pemerintah setempat. Kontributor SCPD Channel, Biman Usaha Tenggara Barat Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!